46 HSS sore jam 5 saya akan coba cek perakaran ini akar edamame nya cukup banyak saya akan gulung akarnya supaya tidak menyumbat autopot 52 HSS jam 7 pagi daun-daun yang tua akan saya pangkas 53 HSS jam 7 pagi treatment yang saya lakukan adalah menyemprotkan ZPT organik ke batang dan daun secukupnya saja setiap tanggal 10 20 30 bulan kalender komposisi campuran adalah 2 liter air dicampur dengan 5 ml ZPT organik penyemprotan yang ideal adalah di bawah jam 8 pagi atau sore di atas jam 4 sore 59 HSS pagi hampir jam 8 update 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 perkembangan terima kasih 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 ini terima kasih tidak terima kasih beberapa hari lagi kalau sudah merata gendutnya sudah gendut kacangnya baru dipanen sekaligus ini yang di atas sudah gendut yang ini juga yang itu nyusul juga akhirnya berbuah dengan ya lumayan tidak banyak tapi lumayan lalu yang di dft tadinya kupikir mau benikan untuk ditanam lagi karena kemarin saya hanya mendapat beberapa butir benih edamame yang dibagi oleh teman tapi setelah kupikir-pikir mau saya panen saja ini sudah agak tua gede sekali kacangnya tampaknya di dalam jadi mau saya panen tidak jadi saya benikan sendiri karena berdasarkan pengalaman yang lalu seperti okra saya benikan sendiri hasilnya tidak baik lebih bagus saya beli saja dari alinya alih alih yang jago membenikan mereka memang punya pengalaman beli sebaiknya beli benih yang hibrida karena sudah melalui penelitian otomatis tanaman akan tumbuh lebih bagus tahan terhadap penyakit dan hasilnya pun maksimal baru saja saya cabut dari dft ini akarnya cukup banyak saya lihat cukup banyak dan cukup panjang jadi buat sobat yang ingin menanam edamame di pipa PVC mungkin sebaiknya pilih pipa yang agak besaran mungkin 4 inci lebih cocok nah ini banyak akarnya sekarang saya akan panin edamame nya seru sekali banyak saya akan potong-potong seperti ini akan dipretelin ini hasilnya saya hitung besar kecil semua kurang lebih ada 71 ini pot istilahnya pot ya kalau gak salah berat 2,4 ons cara mudah mengeluarkan kacang edamame cukup sederhana dikukus sebentar ini sudah saya kukus sebentar saja kurang lebih 3 menit jadinya seperti ini lalu tinggal dipencet selanjutnya ini sudah bisa langsung dikonsumsi rasanya enak sekali manis kacang edamame ini sangat bergizi bisa dijadikan camilan langsung seperti ini atau ditumis-tumis sebagai pelengkap masakan kalau biasa mungkin kita sering memakai kacang polong sebagai gantinya bisa kacang edamame atau bisa juga dibikin cookies kue atau dicemplung ke shop sebagai pelengkap kalau biasa di shop kita juga sering memakai kacang polong ini kita bisa ganti dengan edamame juga kira-kira seperti itu tinggal dipencet-pencet saja sudah keluar oke ini sedikit tips dari saya 74 HSS pagi jam 7 update perkembangan ini sudah lumayan tinggal beberapa yang masih belum terisi masih kempes yang ini sudah gendut-gendut 80 HSS sore jam 5 saya putuskan kita panen saja hari ini pohonnya juga sudah tampak tua daunnya menguning memang saatnya waktunya sudah harus dipanen dan tempatnya juga akan segera diisi dengan tanaman yang lain sudah menunggu mari kita tengok akar dari edamame ini wow lumayan ya banyak cukup banyak saya rasa cukup banyak akarnya tampak sedikit coklat tapi tidak busuk ini otopot oke tampaknya baik-baik saja akarnya baik-baik saja saya lihat dan kita pun berhasil sampai panen ini hasil panen dari empat pohon edamame langsung saja kita timbang berat 4 oz oke lumayan ya sobat jadi bersyukur kepada Tuhan kita berhasil sampai panen jika Tuhan mengizinkan sampai jumpa lagi selamat selamat Terima kasih.